Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Halo halo hai Hari ini kita akan belajar Menjahit dengan teknik feston Ada yang sudah tahu? Teknik feston biasa digunakan untuk menjahit kerajinan tangan atau tepi kain Nah sekarang kita akan belajar Menjahit teknik feston dengan menggunakan kain bekas atau kain flanel Nah kebetulan ini Ustazah punya kain flanel bekas Ya karena sudah dipakai Ini masih ada Jadi kita manfaatkan untuk membuat kerajinan tangan dengan menjahit teknik feston Simak video berikut ini Oke mula-mula kita siapkan alat dan juga bahannya Alat dan bahan yang diperlukan adalah Yang pertama tentunya adalah kain flanel Kain flanel atau kain bekas Kalau kalian tidak punya kain flanel tidak perlu beli Silahkan gunakan kain seadanya Ini sudah Ustazah bentuk menjadi bentuk lingkaran enggak sih Oval lonceng ya Dua Kemudian apa lagi ya Oh benang Tadi mana benangnya Oh ini Benang Terserah benangnya mau berwarna hijau Berwarna merah terserah Bebas Kemudian Jarum Ini loh jarum Jarum jahit Jarum jahit tangan Ini jarumnya sudah Ustazah masukkan benang Kita tinggal Menggunakan saja Oke penasaran Langsung saja kita Praktekkan ya Nah Kalian bebas menggunakan bentuk apa saja Tapi disini Ustazah akan Membentuk Dua Lingkaran Yang Menyerupai lonceng Oke langsung saja bagaimana sih caranya Yang pertama Jarumnya sudah dimasukkan benang Kemudian kita langsung Oke Sering Jangan lupa berhati-hati Ditarik Sudah Setelah itu kita masukkan Menyilang ke sini Nah Kalau sudah keluar seperti ini Nanti kalian tarik Karena disini ada Apa ya namanya ini Tali yang Ada lubangnya seperti ini Kita masukkan jarumnya ke situ Kesini ya Ini tadi kan Kesini toh Kemudian Dimasukkan kesini Tarik Nah nanti akan membentuk seperti ini Coba lihat Oke Jelas gak sih Oke selanjutnya kita lanjut lagi Kita mulai dari sini ya Dari sini Kita luruskan Oke lanjut ya Oke Tarik Dimasukkan ke lubang ini Ya Lubang ini Dimasukkan Oke Dia akan membentuk seperti ini Kok gak bisa fokus ya Oh ya Seperti ini ya Lanjut lagi Seperti ini Seperti ini Dimasukkan sini Ditarik Karena disini Ditarik Disini ada lebihan benang Kita masukkan jarumnya ke situ Nah Oke Lagi ya Seperti itu Terus sampai nanti ke ujungnya Seperti itu Oke Gampang sekali kan Oke Seperti ini Sampai selesai Oke Sekarang kita lanjutkan ya Kuncinya adalah Dia itu dimasukkan Sini Oke Kalau sudah ditarik Disini kan masih ada sisa benang Kita masukkan ke lubang benang Seperti ini Jadi nanti dia itu akan membentuk Cahitan feston seperti ini Kotak-kotak seperti ini Lanjut sampai terakhir Sampai Tertutup semuanya dengan cahitan feston ya Dimasukkan Kemudian disini kan masih ada sisanya Benang Dimasukkan ke dalam sini Mohon maaf Ini kameranya agak kurang terang ya Nah Seperti itu Oke Ini hampir selesai Tinggal satu jahitan lagi Nah Ini masih ada sisa Kita masukkan lagi Oke Ini terakhir Kita simpul dengan Simpul penutup Oke deh Alhamdulillah selesai Tinggal kita hias Dengan ditambahi mata Dan juga Menggul Nah Karena ini sudah selesai Kita Gunting ya Nah ini adalah Contoh Jahit dengan teknik feston Jadi dia itu Merapikan tepi-tepi Kain Seperti ini Dia akan membentuk Kotak-kotak seperti ini Selamat mencoba Boleh dihias Sekarang kita akan menghias dulu ya Disini ada Warna kuning Kita hias Kita beri Lucu-lucuan Di pipinya ya Kita bentuk lingkaran Oke Satu Tinggal Satu lagi Untuk lingkaran Sebisanya aja Gak apa-apa Oke Kita akan menyulap ini Dengan Hiasan-hiasan tadi Dan juga warna putih Oke Ini sudah Bisa siapkan Kita sulap Satu Dua Tiga Slip Sudah dihias Mulutnya kurang Kurang ini ya Kurang gelas Mulutnya tersenyum Oke Ini adalah Kropi Buatan beserta ciki Kalian bisa Menggunakan Kain biasa Kain perca Kain vanel Boleh terserah Semuanya Bisa digunakan Kerajinan tangan Oke Ini dia Menjahit Dengan teknik Feston Kalau Oh ya Kalau kalian pengen Dikasih lubang Di belakangnya Boleh dibuntin Seperti ini Oke Sudah diberlubang Ini bisa diisi Uang Tidak perlu Dikasih Kapas Jadi ini bisa kita gunakan Sebagai Dompet Atau tempat Menyimpan Uang Oke Bagus sekali kan Ini adalah Keropi Penyimpan Uang Dengan Jahitan Feston Oh iya Kalian Tidak harus Membuat keropi Boleh membuat Kartun yang lainnya Atau membuat Makanan Demikian Dari Misal gigi Tutorial Untuk Menjahit Dengan Teknik Feston Setelah akhiri Jangan lupa Untuk Tetap Belajar Di rumah Don't forget To Study hard Don't forget To obey your parents Don't forget To Reset Holy Quran And Be careful Semangat belajar Semangat Membuat Karya Di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh